Hey guys, welcome back to my channel Ya ampun, channel aku kayak udah debuan deh Kayaknya terakhir kali aku bikin video itu 3 tahun lalu The break was unintentional Awalnya cuma mau libur bentar-bentar doang Eh terusnya keterusan sampai berapa tahun ya kan Semoga di tahun 2023 ini aku bakal lebih rajin bikin videonya ya Anyways, hari ini aku mau bikin Best of Beauty 2022 Kita mulai dari kategori makeup dulu Ini dia produk-produk yang aku discover di 2022 Dan aku cinta Kita mulai dari primer Sebenernya sih aku bukan anak primer ya Karena aku lebih suka prep kulit aku pake skincare Kalau misalnya udah well prepared pake skincare Aku ngerasa udah nggak butuh lagi pake primer Kalau misalkan kulit aku lagi extra dry Kayak misalnya lagi PMS gitu Nggak ada makeup yang bakal nempel sempurna di kulit aku Dan butuh extra adhesive This is it you guys Ini si Jumse Moll Bener nggak ya gue pronunciationnya Sorry ya kalau misalnya salah Aku tau ini dari Vina Waktu lagi main makeup-makeupan di rumahku Terus aku keracun lah ya di tempat Karena kayak apaan tuh bikin kulit jadi super dewy Delicious Dan itu bikin semua makeup jadi lebih nempel My dry skin loves this Product descriptionnya bakal aku taruh di bawah Dan aku juga akan taruh linknya Siapa tau kalian mau cari-cari juga Next foundation Tahun ini aku discover Mother of Pearl Beauty Ini brandnya Tasha So Extra Peptide Sunscreen Foundation SPF 40 PA++ Disini udah ada built-in brushnya Terus foundationnya yang squeezy tube gini Awalnya aku pikir Tasha tuh bakal fluorin foundation yang super duper full coverage Ternyata aku salah yang ini tuh medium buildable coverage Dan aku sangat appreciate itu I like medium coverage yang buildable gitu Jadi aku bisa kontrol dimana aku mau lebih full Dimana aku mau lebih medium Lebih targeted aja sih jadinya Ini teksturnya lumayan thick sih Kayak agak moussey in a way Tapi super gampang di blendnya So friendly on my dry skin On my dry patches Dia nggak accentuate my dryness Looks good on camera Dan kalo misalnya dipake flash photography Dia nggak flashback Bener-bener foundation of the year sih menurut aku Terus ini foundationnya Chanel Le Beige Healthy Glow Foundation Aku suka banget sih sama foundation ini Karena dia bener-bener dry skin friendly Hasilnya luminous glow Coverage-nya juga medium to full Nggak akan ketan patchy So glowy, so good, so hydrating My skin love this so much Yang ini ada wanginya sih Jadi kalo misalnya kalian punya reaksi alergi sama perfume Please be aware of that Satu lagi dari Chanel Emang compaction mereka bagus-bagus banget sih Ini dia si foundation viral Water fresh complexion touch Yang ini lebih medium Tapi buildable juga Coverage-nya Rasanya kayak nggak pake apa-apa Finish-nya bener-bener Kayak kulit tuh abis di-blast By the angels Kulit aku bener-bener keliatan indah banget Juicy, super glowy Healthy looking skin Bener-bener skin goals In a tube Love, 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 love Next, skin tint Tentunya sebagai anak skin tint Aku masukin dalam kategori skin tint Yang lumayan fenomenal tahun ini adalah Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer Bener-bener undetectable sih di kulit Kayak lagi pake moisturizer aja Tapi kulit tuh perfected banget Kulitnya keliatan jadi juicy Healthy Glowy Nggak keliatan banget pake makeup Kalo misalnya lagi pake ini Tahun ini tuh aku nyobain banyak banget skin tint loh guys Dan menurut aku Rare Beauty ini tetep yang paling aku suka sih Nah kalo dari luxury-nya Tentu saja si Chanel ini menang Ini tuh bener-bener definisi Your skin back better banget sih Menurut aku Kata yang tepat untuk mendeskripsikan Kalo misalnya lagi pake waterfresh tint ini Tuh menurut aku hyper realistic Karena bener-bener keliatan kayak kulit kamu Dipakein makeup Tapi nggak keliatan juga ada makeupnya Ter-undetectable Bener-bener ter-enggak keliatan pake makeup Kalo misalnya pake ini Tapi perfected Ini bener-bener magic in a bottle sih Bener-bener kulit tuh Yang labish ini kan keliatan lebih kecil-kecil tuh pigmentnya Sedangkan si complexion touch Keliatan lebih besar Kedua formulanya sebenernya mirip banget Jadi kalian pilih aja sesuai kebutuhan kalian Do you like a little more coverage? Or kalian sukanya yang lebih natural Yang bener-bener skin tint aja? I love them both equally Nggak bisa pilih tergantung kebutuhan di hari tersebut aja sih Next Cushion Tahun ini bener-bener banyak banget ya Cushion yang beredar Yang baru launch Yang aku discover juga tahun ini Dan buat aku untuk menentukan Cuman satu doang yang aku suka Susah banget Pasti udah ketebak sih Cushionnya Skintific Cover all perfect cushion ini Gila banget sih menurut aku Coverage-nya nggak main-main Bener-bener menutup segalanya Dengan satu tap aja Blurring banget Bener-bener bikin kulit tuh jadi flawless Kayak dikasih filter tau nggak? Yang kalau misalnya pake masker Cushion ini tuh best sih Nggak ilang cepak-ceplok gitu loh Bener-bener Fates gracefully aja Memang transfer di masker Kayak nggak bisa dipungkiri ya Namanya juga gesek-gesek Nggak patchy sih sebenernya Bahasa benernya tuh apa sih cepak-ceplok Karena kalau nyebutin satu doang Berasa kayak torture Aku akan sebutin lagi Beberapa cushion Aku suka banget tau ini Cushionnya SK Aku juga suka banget Si flawless cushion serum Yang ini hasilnya lebih ke satin Bener-bener flawless on the skin Aku juga suka ini Dan ini lebih hydrating somehow Terus cushionnya Rose All Day Ini yang the realest lightweight essence cushion Yang ini juga hasilnya lebih ke satin matte gitu Flawless banget Full coverage banget juga Tapi masih lightweight dipakainya Masih kelihatan Naturally full coverage mungkin Terus kalau misalnya aku lagi pengen yang lebih natural Lebih no makeup makeup Cushionnya Ini dari Chanel Healthy Glow Gel Touch Foundation Ini kalau misalnya dipakai Ada sensasi dinginnya gitu Kayak cooling gel I really like it Terus dia meshnya tuh unik banget tuh Bouncy gitu dia Natural banget sih Bener-bener no makeup makeup Yang terakhir tentunya dari something Yang Human Buildable UV Cushion Cover Yang ini hasilnya satin matte Coverage-nya buildable to full Plusnya lagi mereka tuh Sheet range-nya luas banget Dan undertone-nya macem-macem banget Aku paling suka color selectionnya something sih Next concealer of the year Mother of Pearl Cover Age High Coverage Creamy Concealer The coverage is wild Se-full coverage itu creamy banget juga Walaupun dia agak lebih thick Tekstur daripada yang lain Nah karena dia thick itu Dia gampang dikontrol banget Dan gak kemana-mana Ini heavy duty concealer aku sih Kalau misalkan lagi bener-bener butuh coverage Di under eye Kalau misalkan under eye aku lagi Bener-bener gelap banget Aku nyarinya ini Bener-bener gak usah lagi Pake color corrector mood aku Tinggal pilih undertone-nya agak peachy aja Buat neutralize the darkness Nah untuk applicator ini sebenernya aku agak kurang suka Karena emang aku normally gak gitu suka sama dry beauty blender Aku sih biasanya pake sponge yang biasanya aku pake aja Atau kalau misalkan lagi pengen yang lebih full coverage banget gitu ya Aku pake brush concealer Next concealer-nya rose ink Aku juga suka banget sama concealer ini Aku sampe punya 3 shades Teksturnya creamy tapi gampang di-spread Dia light banget creamnya tuh Plusnya ini tuh hydrating under the eyes Enter eye aku tuh kering bawahnya Jadi kalau misalkan pake ini tuh lebih kerasa hydrated gitu Enak banget sih Walaupun ini emang gak setahan si mother of pearl Karena yang tadi tuh bener-bener kalau misalkan kalian nangis gak akan hilang gitu ya Yang ini tuh kalau misalkan kalian nangis ya hilang Cuman buat sehari-hari enak banget sih Next ada concealer-nya Dior Ini Dior Backstage Concealer Yang ini lebih kayak serum teksturnya Ini no makeup-makeup concealer aku Emang coverage-nya menurut aku gak segitu high Kayak ya oke aja gitu buat nutupin Ini kalau misalkan udah di-blend Mudah-mudahan menyatu banget sama kulit Super duper lightweight Like you're wearing nothing I love this concealer so much Next contour Ini dia guys Si SK X Barbie Jadi sebenernya dia tuh ada blush-nya Terus ada contour-nya Aku suka banget sama warna contour-nya I love the undertone Menurut aku susah banget nyari undertone contour yang pas buat aku Jadi misalkan dipake buat bronzer juga bagus Kalau contour juga gak terlalu warm Definisi perfect sih warnanya Formula-nya juga aku suka banget Dia tuh creamy Kayak balmy cream gitu Gak terlalu banyak pigmentnya Jadi gak overwhelming Bisa di-build banget Rise down to a velvet matte finish And it's forgiving on top of powders too Jadi kalau misalkan kalian udah pake powder Mau pake contour cream ini Masih bisa gitu pelan-pelan Walaupun ini recent discovery Tapi bener-bener harus masuk ke makeup of the year Next blush Tahun ini aku discover banyak banget blush Rain beauty Ini liquid blush Tapi ini tuh special banget-betal aku Karena ini tuh pigmented Tapi kalian juga bisa sheer it down Jadi gak terlalu overwhelming dipakenya Gak yang kayak blushy banget gitu And I really like the pink Ini tuh pinknya buat aku special banget It's a warm pink Complementing banget si warna pinknya tuh Bener-bener sesuatu Menurut aku Sebenernya kalau misalkan pake ini Cuman butuh satu drop aja Formula-nya forgiving on top of powder Walaupun dia itu sebenernya liquid Karena dia tuh sebenernya silicone base gitu Tadi aku pakenya di atas powder Dan gak sama sekali patchy Gak ngangkat-ngangkat tangan di bawahnya Apply-nya juga gampang banget Bener-bener gak butuh special technique Kalau misalkan kalian mau pake jari Tinggal di-apply aja Di-tap-tap kayak gitu Kalau misalkan mau lebih cepet Tentunya bisa pake sponge Atau kalau misalkan kalian mau blushnya lebih punchy Bisa pake brush untuk aplikasiinnya Bener-bener tergantung kalian aja Disesuaikan Bener-bener versatile sih Karena ini tuh sebenernya bisa untuk all skin types Orang yang punya kulit dry Bisa pake blush ini Mau yang oily Tentunya liquid bakal lebih tahan Walaupun ini sebenernya baru launch Desember kemarin Tapi Ini bener-bener the blush of the year Menurut aku Karena ini bener-bener something else Buat highlighter Kayaknya tahun ini aku lebih prefer yang cream Dan yang balm gitu Dan untuk cream liquid ini dia dari something Hello Potion Liquid Volumar Highlighter Ini shade yang moon Oh my god You guys This is Cantik banget Walaupun dia sebenernya intense Tapi masih keliatan natural Dan glownya tuh bener-bener Sebuah keindahan sih Bener-bener gampang banget sih Kalau misalkan pake ini Tinggal di apply aja Pake jari pelan-pelan kayak gitu And you're done So good Nah untuk balm highlighternya Ini dia si Chanel Balm Essential Gila banget sih Yang ini tuh Sebenernya cuma kayak pearly balm And it's sheer Tetapi Ya ampun Cantiknya gak ada lawan Bener-bener kayak aku Belum bisa menemukan dupe-nya ini sih Yang bener-bener ngasih efek Seindah ini Ini kalau misalkan di apply di atas Powder Dia tuh Bikin makeupnya Jadi keliatan gak gitu powdery Glownya tuh bener-bener basah Reflektif abis tuh Tapi natural banget Dilihat tuh kayak gak ada strip metallic gitu loh Cuman kalau misalkan kena lighting aja Kalau misalkan gak ada lighting tuh Dia keliatan natural banget Gak keliatan kayak tin man Tau kan kadang kalau misalkan kita pake Highlight tuh suka keliatan ada Metallic strap yang on the skin Which is not really flattering So, so, so good Next, brows Tahun ini aku Kecintaan sama satu palette Eyebrow There is something Ini si brow game Ini bener-bener definisi Satu palette Yang kalian butuhkan Di dalam kehidupan Kan emang waranya sebenernya Banyak banget ya Dan aku juga Mostly pakenya si chocolate kan Tapi ternyata Shade-shade line ini Berfungsi juga loh Kayak misalkan aku pengen bikin Kayak garis Yang lebih hair strokes gitu Aku pake si Ebony disini Bener-bener sebenernya Aku pake semua loh Dan disini udah aku colek semua Gak ada satupun yang aku Gak pernah colek Even kalau misalnya Aku mau bikin freckles aja Aku suka pake palette ini Bener-bener berfungsi banget Dan it's super affordable Next, eyeshadow palette Dan tahun ini Sebenernya aku gak gitu Banyak berubah si eyeshadow palette Yang paling sering aku pake Tetep si Mario ini Karena ini menurut aku Essential banget Dari aku wedding Sampai sekarang Everyday makeup aja Masih kepake banget Tapi ada dua palette lain Yang aku discover Tahun ini Dan aku suka banget juga I'm so into Cool Neutrals Ini dia palette yang pertama Dari 3CE Ini yang Raw Neutrals Palette So pretty Warnanya tuh Bener-bener definisi Neutrals yang aku suka This shade right here Is so gorgeous Aku pake itu di mata aku sekarang Cantik banget Gunmetal-nya Dan ini tuh bukan yang kayak Metallic banget Terlalu rapet gitu Dia sebenernya kayak Pressed pigment gitu Tapi pigmentnya chunky gitu Formula-nya juga unik Kayak agak balmy gitu Dia bukan regular eyeshadow gitu Keliatannya tuh jadi kayak flaky banget Dan super duper reflective on the eyes Terus warna-warna neutral tuh juga cakep Bahkan ada yang black brown disini Buat kasih definisi Terus ini dari Clio Aku suka bahas sama eyeshadow Clio ya Dari dulu tuh memang mereka tuh Top notch Untuk formulanya Ini palette yang Picnic by the sunset Cantik Mampus Warna-nya tuh bener-bener Aku lagi kecintaan banget sama palette ini Complementing banget sih Di brown eyes Karena dia bikin mata coklat Jadi semakin coklat Karena dia ada hint Ungunya Ini glitter-glitternya juga cakep banget Warna yang ini nih Ada saddle glitternya gitu Dia matte tapi ada glitternya Cantik banget kan Aku suka ditaruhin di lid gitu Jadi kayak matte Tapi ada glitternya yang kayak misah-misah gitu Jarang-jarang glitternya Kurangnya menurut aku disini tuh Nggak ada shade yang gelap banget Untuk tight lining Karena aku suka banget tight lining Aku suka taruh warna gelap di lash line Warga Instagram Pasti udah tau Kalau aku sekarang punya kucing Tapi warga Youtube mungkin Sekarang Baru tau Ini dia Kucingku namanya Klaus She's so lazy and cute Next Mascara Mascara of the year Aduh ini susah banget Sebenernya posisinya Bener-bener Sama gitu Keduanya Rose All Day Thunder Lush Lengthening Mascara Ini Gila sih Mascara ini Bener-bener bikin Bulu mata aku Panjang banget Nggak Clumpy Dan nggak Smudging juga Walaupun aku Nggak set under eye aku Gila banget kan Udah abis berapa Tube ya Nggak tau Nggak kehitung sih Udah banyak banget Tahun ini Terus yang kedua Ini dari Something Ini yang Hangover Mascara Ini so black Dan dia banyak Fibernya Jadi dia bener-bener Nebelin banget Manjangin banget Cuma memang Kalau misalnya kalian Pakainya tebel Dia agak suka Flake gitu Dikit-dikit Tapi nggak masalah Si mood aku Ini yang lagi Aku pakai sekarang Bagus banget Mascara ini Bener-bener Lentiknya tuh Seharian Nggak turun-turun Love this so much Next Lip liner Untuk lip liner Sebenernya Kayaknya udah ketebak Si kalau misalnya kalian Bener-bener nontonin Instagram aku Yang pertama Ini si Muvay Artist Color Pencil Yang warna Anywhere caffeine Ini tuh sebenernya Udah jadi favorite Aku dari 2018 Dan masih sampai sekarang Aku pakai terus Aku repurchase terus Nggak tahu Udah habis berapa pensil Bener-bener definisi Lip contour Yang tersempurna Warnanya buat aku Dan aku suka banget Sama formula mereka Yang bener-bener Kayak regular Pencil gini Formulanya tuh Creamy enough Tapi nggak gampang Patah-patah juga Nggak tagging gitu Kalau misalnya Digambar I just love this so much My forever best Next Ini MAC Yang Whirl Kalau yang ini Sebenernya Formulanya mirip-mirip Sama yang Muvay tadi Whirl ini Lebih pink Daripada Anywhere caffeine Bener-bener Kayak MLBD Kalau pensil MAC Ini mah udah Lebih lama lagi Dari 2018 Bener-bener The OG lip liner For me Next ini Charlotte Tilbury Yang iconic nude Sebenernya banget ya Aku tuh nggak gitu Suka sama formula Lip linernya Charlotte Tilbury Karena aku lebih prefer Yang lebih kayak Pencil Sedangkan mereka tuh Kayak crayon gitu Formulanya Jadi mereka tuh Pas dipakai Drys down Dan menurut aku Ini tuh Berasa kayak Agak Di atas bibir gitu loh Kayak nggak Selightweight yang Dua pensil ini MAC sama Muvay Tetapi banget nih Si warnanya Charlotte Tilbury ini tuh Aku suka banget Karena dia bener-bener The perfect Neutral nude For me For my lips Awalnya tuh Gara-gara Aku pinjem Punya adik aku Terus Aku bawa di tas aku kan Terus Akhirnya aku hak milik Terus Udah berapa minggu gitu Akhirnya dia minta Terus saya udah Aku beli sendiri Akhirnya Karena aku suka banget Sama warnanya Untuk formula Sebenernya Menurut aku B aja Aku lebih prefer Yang pencil But this color Is really something else Next Lipi of the year Sejujurnya banget Yang ini tuh Udah aku G-keep Dari Tahun lalu Aku bener-bener Mau koleksi Semua warna Sampai aku punya Langkap Baru aku mau share Kalian Sorry ya Soalnya aku takut banget Ini abis dimana-mana Karena stocknya lumayan Susah guys Aku cinta banget sih Sama lip ini Karena ini tuh Gak usah Tachap-tachap Mau makan Seminyakan Apapun Ini tuh bakal Stay Bersihinnya Harus pake Oil remover Kalo gak Susah banget Segitu long wearingnya Segitu tahannya Dia tuh Jadi memang Dia tuh sebenernya Gak gitu Pigmented ya Dia agak Shear gitu Kurang opaque Jadi kalo misalnya Baunya dipake yang lip liner lagi Lebih berdimensi gitu Keliatannya gak gitu flat Cara pakenya tuh Pake yang ada warnanya dulu Terus udah selesai Ditunggu kering Kira-kira semenit-dua menit lah Terus di layer lagi Pake glossnya Finishnya tuh kayak lip gloss Tapi long wearing banget gitu loh guys Such a staple for me Ini gak boleh abis Bener-bener harus selalu nyetok Next lip tint Tahun ini aku discover Banyak banget lip tint Ini dari BLP Lip Gel Yang shade-nya Daily Nah sebenernya aku suka banget Sama lip tint ini tuh Karena ini mirip banget Warnanya Sama Dior Lip tint yang 421 Dan kemarin kan kabarnya Discontinue ya Ternyata mereka cuman Ganti packaging Ganti formula lagi But oh well Sekarang udah banyak lip tint Yang bagus-bagus juga Kayaknya aku udah Lebih bisa move on gitu ya Finishnya bener-bener kayak MLBB banget Buat aku Next ini dari S4 Ini brand Korea Dan yang ini warnanya Spesial banget Warna nati ini tuh Bener-bener Muted Deep Brick Sienna Suka banget Wanginya pun Enak banget Wangi peach Tapi yang ini kurangnya tuh Masih agak susah sih Dicari di Indo Karena mereka gak ada Official store disini Harus lewat Just tip-just tip Nah yang selanjutnya ini Bener-bener Menurut aku Lip tint of the year Karena mereka tuh Color selectionnya Gila banget Banyak banget Bahkan ada yang Se-nude-nude-nya Lip tint bisa nude Tau gak Jujur buat aku Pilih tiga warna Dari semuanya tuh Susah banget Karena warnanya tuh Cantik-cantik banget Ini dia guys Si Sunting Ombrella Lip Totem Affordable banget Gak even sampai Rp100.000 Dan formulanya Sebagus itu Formula yang gak bikin Bibir kering Dan tintnya Cukup tahan lama Next Gloss Yang pertama Ini gloss Dan Natasha Dan Nona Ini karena Fina juga nih Dia tuh waktu itu Pakai yang ini Di atasnya lip liner doang Jadi gak pake lipty lagi Dan emang Dia tuh Tipenya sheer gitu Dan ini hybrid Antara gloss Dan balm Super luscious On the lips So good Gak begitu gampang Ilangnya karena dia Thick gitu Next Aku suka banget Sama lip glossnya Something Kayak multitask Water gloss Cantik banget Ada holographic shimmer Yang gitu loh Terus applicatornya tuh Paddle gini Jadi gak kotor Kalau misalkan Abis pake Tinggal di-lap aja Gitu loh Sebelum dimasukin lagi I appreciate This applicator So much Karena biasanya Kalau misalkan Yang regular Doe food gitu Suka jadi geloh Lip glossnya Jadi gak bening lagi Sumpah Menurut aku tuh Pet peeve aku yang Super gak jelas Tapi aku benci banget Yang namanya Lip gloss bening Yang udah gak bening lagi Bener-bener kayak Bisa stress Liatnya gue Gak bisa Next Masih ada lip gloss Yang glittery lagi Ini dari Charlotte Tilbury Pillow Talk Dan ini cantik banget Warnanya Dia tuh warnanya juga Sheer Gak opaque Aku lebih suka Lip gloss yang sheer Dan ada shimmer-shimmernya juga Jadi bibirnya tuh Kelihatan ekstra Glassy Terus yang terakhir ini Dari Kaja Gloss Shot Nah ini juga Sheer gloss lagi Tapi ini tuh Lebih Thick formulanya Daripada yang lain Yang aku sebutin hari ini Kalau si Kaja ini Dia sedikit lengket Tapi lumayan long wearing Glossnya Jadi gak hilang-hilang gitu Dan ekstra Glassy banget Karena dia agak lengket Agak thick gitu Daripada yang lainnya Bikin bibir tuh Jadi cushiony banget I love this gloss So much Aku sampe punya Beberapa warna Carinya memang agak PR Harus just tip Tapi menurut aku Ini bener-bener worth To try If you like gloss Akhirnya kelar juga Panjang banget tuh Best of Beauty gue hari ini Itu udah berusaha Aku bikin lebih singkat Karena kalo misalnya Mau lengkapnya Gila kayaknya Sampai besok baru kelar Jangan lupa untuk subscribe Kalo misalnya kalian belum subscribe Thanks for watching And I'll see you guys In my next video Bye